Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu Kreatifam dari Jember, Jawa Timur Jadi, untuk progres pembuatan kandang ayam umbaran ini Untuk jenis ayam hobi Sementara waktu masih libur teman-teman Jadi, masih menunggu datangnya ini, talang pakanya Jadi, saya beli online di Shopee Nanti akan dipasang di bagian depan sini untuk talang pakanya Jadi, untuk kandang ini Saat ini hanya menunggu finishingnya saja Jadi, ada beberapa bahan yang masih kurang seperti ini Nah, ini untuk pintunya yang untuk 3 ruangan sudah rampung Dan untuk yang sisanya 4 ruangan masih kekurangan bahannya ini Untuk kawat loket galvanisnya Ada 4 ruangan masih belum terpasang Dan untuk di bagian bawahnya semuanya memang masih belum terpasang teman-teman Karena seperti yang saya bilang barusan masih menunggu talang pakannya Jadi, untuk tempat pakankan saya belikan talang pakankan di Shopee teman-teman Talang pakankan yang impor teman-teman Jadi, bahannya tebal dan kokoh Sedangkan untuk kekurangan bahan-bahan seperti Besi holo galvanisnya sudah lengkap Termasuk kawat loket galvanisnya sudah ada teman-teman Jadi, untuk yang 4 ruangan ini 1, 2, 3, 4 Itu memang ukurannya lebih luas dibandingkan yang 3 ruangan pertama Jadi, untuk yang 3 ruangan ini Panjang depannya 170 cm Sedangkan lebar ke belakangnya 130 cm Dan untuk yang 4 ruangan Ini memang lebih panjang Jadi, panjang depannya 2,5 meter Untuk lebarnya sama 130 cm Dan nanti Untuk liter kandangnya Saya tetap akan gunakan Jenis pasir sungai ini teman-teman Jadi, di atas Puffing block ini nantinya Akan dipasang Pasir sungai sebagai liter kandangnya Jadi, mengapa Saya pasang Puffing block terlebih dahulu Karena untuk mencegah Adanya kubangan Akibat Kebiasaan ayam yang suka mandi Pasir atau mandi tanah Jadi, nanti Walaupun setelah kita pasang liter kandangnya Pasir sungainya Saat ayam Melakukan kebiasaannya Mandi pasir Bagian alas kandangnya Akan tetap Rata Karena sudah Terhalang oleh Puffing block ini teman-teman Dan juga Kelebihan dari Pemasangan puffing block ini Ini ada Sirkulasi udara teman-teman Di sela-sela Puffing blocknya Berbeda halnya Jika langsung kita Plaster Seperti ini teman-teman Jadi Dengan pemasangan Atau menggunakan Puffing block ini Masih sangat cukup Sirkulasi udara Di bagian dasar Atau bagian lantai kandangnya Oke teman-teman Sekian dulu Untuk progres dari Pembuatan kandang Jenis umbaran Untuk Ayam-ayam jenis hobi Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Dan Bisa kita jadikan Inspirasi yang positif Untuk kita semua Dan akhir kata Saya ucapkan Salam Sukses selalu Dan Jangan pernah Lelah Untuk Selalu berpikir Positif Terima kasih Terima kasih.